Sebagai kelanjutan dari pendaftaran siswa baru yang baru saja selesai beberapa waktu lalu, kini para calon siswa wajib mengikuti pengenalan lingkungan sekolah sebagai salah satu syarat dalam proses penerimaan murid baru. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh Sekolah Meningaki Juruan SMK Negeri 2 Manukwari Rabu pagi tadi diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Papua Barat, Saul Bles Kadit. Dalam arahannya, Saul mengatakan bahwa proses pengenalan lingkungan sekolah ini perlu dimaknai sebagai upaya kesatuan keluarga yang utuh dengan mematuhi seluruh perintah yang diberikan dari para guru dan terpenting dalam mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung selama dua hari. Ya mungkin baru hari ini masih calon ya, nanti kalau sudah ditetapkan oleh sekolah-sekolah bahwa sudah menjadi peserta didik di sekolah ini, maka hal-hal yang harus dijaga. Nanti banyak materi yang disampaikan oleh para narasumber. Hal lain yang perlu dilakukan oleh para siswa baru saat nanti dikukukan sebagai siswa SMK Negeri Dua Manukwari adalah menjaga dan mengangkat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Jaminan mutu pendidikan yang dimaksudkan adalah tidak hanya meraih prestasi belajar yang gemilang, namun dengan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perkelahian atau tawuran antar pelajar, serta tidak ikut terjerumus dalam penggunaan lem Ibon yang dapat merusak cara berfikir, serta wawasan sebagai generasi penerus bangsa. Kalau sudah menjadi bagian dari sekolah SMK Negeri Dua, maka kita harus menjamin mutu. Yang kita jamin itu apa? Bukan kita jamin itu sekolah pintar-pintar supaya nanti ujian nasionalnya itu lulus, bukan hanya satu itu. Tapi faktor yang lain juga mendukung penjaminan mutu. Ketika tidak ada narkoba di sekolah ini, maka sekolah ini melaksanakan penjaminan mutu. Hal senada juga diungkapkan Kepala SMK Negeri Dua Manukwari, Regina Wutoi, bahwa dirinya bersama para guru terus melakukan terobosan baru dalam hal mata pelajaran dan kualitas tenaga pendidik yang semata-mata bertujuan untuk perbaikan mutu pendidikan di sekolah bagi siswa pada umumnya. Mengingat animo peserta didik yang begitu tinggi, tentu membutuhkan tenaga pendidik yang memadai sehingga diharapkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam menempatkan tenaga guru sesuai kompetensi bidang yang ada di SMK Negeri Dua Manukwari. Lembaga pendidikan ini selangkah lebih maju lagi, baik dalam peningkatan kualitas pendidikan sendiri dari tenaga pendidik, tenaga pendidikan maupun aktivitas proses belajar-mengajar. Kami baru mulai menggunakan sistem pembelajaran STEM di SMK Negeri Dua Manukwari dan sementara guru kami baru melaksanakan RTL. Kami berharap dengan adanya peserta didik baru, dengan animo yang begitu besar, ke depan mungkin pemerintah daerah bisa membantu kami, khususnya dalam menempatkan tenaga-tenaga pengajar baru di kompetensi kalian yang kami sangat butuhkan dan juga mendukung perkembangan kemajuan daerah kita ke depan. Usai melaksanakan upacara, seluruh calon siswa diarahkan untuk menempati aula SMK Negeri Dua Manukwari guna selanjutnya mengikuti materi pengenalan lingkungan sekolah. Jafri Watimuri mengabarkan. Terima kasih telah menonton!